Komisi Pemilihan Umum memastikan jadwal penyelenggaraan debat keempat untuk calon wakil presiden di Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center Senayan 21 Januari 2024. Tidak ada perubahan format dari debat keempat nanti. Debat dimulai jam 7 malam. Durasi debat nantinya akan berlangsung selama 120 menit dan terbagi menjadi 6 segmen. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tema debat keempat di Pilpres 2024 yang digelar di JCC Senayan 21 Januari 2024. Debat keempat nantinya mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan agraria, masyarakat adat dan desa. Sementara moderator di debat keempat kali ini yaitu Retno Pinasti dan Zylvia Iskandar. Persiapan jelang debat keempat nanti akan disampaikan oleh Jurnalis Kompas TV ada Jona Hamonangan dari kantor KPU Jakarta. Selamat sore Jona tidak jauh dari tempat saya siaran saat ini ya Jona. Informasinya kan tidak ada perbedaan yang cukup jauh ya soal format debat. Kalau untuk teknis dan aturannya mungkin nanti ada perbedaan untuk debat keempat nanti Jona? Ya Mbak Dapak, kalau dibandingkan dengan tiga debat sebelumnya, jadi sebenarnya ada perbedaan yang cukup terasa yaitu adalah adanya sistem LO dan juga adanya pembatasan khususnya kepada para adjudan atau pengawal. Nah jadi untuk sistem LO, ini nanti dibuat sistem adanya satu LO atau satu orang yang menjadi LO, nah nanti sifatnya full access. Jadi mengapa ada sistem LO? Ini karena kan memang sudah ada evaluasi dari tiga sebelumnya, jadi nanti satu LO ini bisa mengatur dan bisa mengkoordinasikan. Ini cukup penting kalau kita lihat terkait dengan tiga debat sebelumnya, di mana mungkin keriuhan atau keramaini masih keras terjadi. Nah sedangkan untuk walpri atau pengawal pribadi, ini juga belajar dari debat sebelumnya, di mana terlalu banyak seperti pengawal yang masuk atau mungkin para adjudan dan ini tentu saja cukup mengganggu ya. Jadi memang nanti akan dibuat sistem dinamakan dengan holding room atau ruang transit, jadi nanti dibuat seperti ruang yang steril dan nanti hanya orang tertentu saja atau mungkin orang-orang yang mungkin dibatasi atau ditunjuk langsung oleh LO yang boleh masuk. Jadi ini dalam rangka untuk menjamin sterilisasi khususnya ruang debat dan juga untuk menjamin debat sendiri berlangsung dengan baik. Nah untuk debat keempat ini, ini akhirnya kembali dilangsungkan di GCC, dikarenakan model reakses yang baik dan juga mungkin dari para teman-teman media atau wartawan ya, sehingga mungkin bisa lebih mudah untuk bisa seperti sesi doorstop atau wawancara ataupun dalam rangka untuk pengecekan atau bukan dari sistem pengamanan sendiri. Terkait dengan debat keempat seperti apa, debat keempat ini fokus kepada cawapres, jadi ini merupakan debat kedua dan isu yang paling penting adalah seperti isu lingkungan dan isu pembangunan berkelanjutan. Diharapkan debat keempat ini sama menariknya seperti tiga debat sebelumnya dan bisa melahirkan seperti berbagai hal, seperti mungkin pencerahan kepada masyarakat. Maedup? Itu secara aturan teknisnya, intinya semuanya adalah untuk memperlancar, nanti jalannya debat, semoga nanti bisa lebih bisa sampai pesan dari ketiga cawapres untuk bisa dilihat oleh publik. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan melaporkan langsung dari kantor KPURI di kawasan Menteng, Jakarta. Terima kasih, Jona.